Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-temanku semua Jumpa lagi di channel youtube saya Mama Ina Di video kali ini saya mau bikin apem panggang tape singkong Ini tanpa telur dan tanpa agum mixer ya Cuma diaduk-aduk aja Hasilnya itu sangat lembut, menul dan montok Saya video-in, tonton terus videonya sampai selesai ya Nah ini bahan-bahan buat apem panggang tape singkongnya Udah aku siapkan ya bunda Ini tanpa telur ya Ini ada 250 gram tepung beras Saya pakai tepung beras roseband Selanjutnya ini ada 200 gram gula pasir 60 gram tepung terigu atau 6 sendok makan Ini ada tape singkong yang udah aku haluskan Ini 100 gram ya Lalu ini santan hangat-hangat kuku 450 ml Pernipan 1 sendok teh Lalu garam 1.4 sendok teh Sekarang saya akan mulai bikin adonannya Ini aku sisihkan dulu Ini yang pertama Pernipannya ini ya bunda 1 sendok teh pernipan Ini saya tambahkan Terlebih dahulu Santannya ini Ini saya campur dulu Seperti ini Ini jangan langsung Banyak ya santannya Ini raganya itu dilarutkan dulu Ini santannya itu jangan sampai dingin banget ya bunda Harus sedikit hangat Hangat-hangat kuku gitu Biar ini nanti si tape-nya Apa itu si apemnya cepat aktif Selanjutnya ini laginya udah larut Saya masukkan tape singkong Ini dicampur lagi dulu ya Sambil sedikit ditekan-tekan pakai cendong seperti ini Karena ini masih mengumpul ya Meski udah aku haluskan Nah ini udah cukup ya Udah tercampur Selanjutnya Ini gula pasirnya Saya masukkan Ini dicampur lagi Selanjutnya Ini garam Seperempat sendok teh garam Campur lagi Mudah kok bunda Tinggal masuk-masukin semua barang aja Campur-campur Sudah cukup Selanjutnya tepung berasnya Saya masukkan Sekalian tepung terigunya ya Ini dicampur lagi Sambil saya tambahkan sedikit santannya Sedikit-sedikit aja ya bunda Nambahin santannya Jangan langsung dituang semua Biar adonannya ini bisa Halus ya Seperti ini Tambahkan lagi Ini terus dicampur sampai Gulanya itu larut ya bunda Karena ini cuma diaduk-aduk aja Tidak perlu dimixer ya Ini sedikit Ditekan-tekan Biar yang Teliku Biasanya sedikit menggumpal itu Biar larut dulu Jangan langsung ditambah Santan dulu ya Ini adonan kan Masih kental Seperti ini Jadi ini Bisa kita sedikit Tekan-tekan Pakai Pulung centong Biar Ada Buliran-buliran Tepung Itu bisa Larut dulu ya bunda Sambil nonton Jangan lupa Like dan subscribe Dan aktifkan Tombol loncengnya Biar gak ketinggalan Video-video baru saya Karena Di sini Tiap harinya Saya akan upload Satu video ya bunda Sebelumnya Saya ucapkan Banyak-banyak Terima kasih Untuk dukungannya Kayaknya ini Udah Gak begitu Ada yang menggelintir Udah Halus Ini aku Sisihkan dulu Centongnya Saya ganti Pengaduan ya Karena ini Tinggal Ngencerin aja Selanjutnya Santannya ini Dimasukin Semua ya bunda Ini udah pas 450 ml itu Lalu ini Saya lanjutkan Ngaduk seperti ini Biar Gulanya itu Benar-benar Larut Dan Semua Tepungnya itu Larut ya Jadi Nanti Kue apunya itu Sangat halus Ini Meski gak Pakai telur Hasilnya itu Lembut Menul-menul Bunda Dan juga Montok Pokoknya Cantik banget Ini nanti Hasilnya Kayaknya Ini udah Tercampur Semua ya Bunda Udah Larut Gulanya Ini adonannya Udah Halus Lalu Ini Mau Saya Tutup Biar Cepat Aktif Lalu Ini Diistirahatkan Kurang Lebih Satu Jam Ya bunda Baru Nanti Bisa Dicetak Dipanggang Ini Adonan Kue Apem Tadi Yang Udah Didiamkan Satu Jam Udah Aktif Udah Mengembang Ya bunda Jadinya Hampir Penuh Ini Tempatnya Kita Lihat Nah Ini Udah Berbusa Seperti ini Selanjutnya Ini Saya Akan Pindahkan Ke Gelas Takar Aja Biar Nanti Mudah Menuangnya Ini Saya Aduk Dulu Saya Turunin Dulu Seperti ini Udah Nampak Sangat Aktif Banget Lalu Saya Akan Tuang Ke Gelas Takar Seperti ini Biar Mudah Nanti Masukin Kecetaannya Lalu Saya Siapkan Tempat Untuk Memanggang Ya Ini Tempat Manggang Yang Udah Siap Saya Pakai Treflon Buat Mertabak Mini Ya bunda Lalu Ini Saya Olesi Dulu Dengan Minyak Goreng Seperti Ini Meski Ini Anti Lengket Tetap Saya Kasih Olesan Ya Biar Nanti Apengnya Juga Tambah Mantap Tambah Enak Selanjutnya Ini Ditunggu Panas Terlebih Dulu Cetaannya Ini Cetaannya Uapnya Udah Terasa Panas Selanjutnya Ini Saya Kecilkan Apinya Lalu Saya Akan Mulai Tuang Adonannya Ini Sudah Ada Bunyi Cez Ya bunda Seperti Gajetan Aja Ini Langsung Aja Setelah Dituang Kita Tutup Cetaannya Ditunggu Sampai Matang Ini Nampak Ya bunda Kelihatan Kalau Dia Nanti Udah Kering Ini Apemnya Udah Matang Ya bunda Kelihatan Ini Nggak ada Yang lengket Udah Mengering Semua Selanjutnya Ini Mau Saya Angkat Nah Seperti Ini Bunda Cantik Montok Montok Sekali Ya Bunda Saya Lanjutkan Lagi Seperti Tadi Sebelum Di Tetap Saya Kasih Olesan Minyak Sebelum Dimasukkan Biar Tambah Tambah Apa Itu Rasanya Tambah Enak Dan Ini Langsung Saja Saya Tuang Lagi Adonan Yang Kedua Pas Jadi 14 Biji Ya bunda Satu Recep Padi Ini Tidak Ada Sisa Sama Sekali Pas Penuh Penuh Semua Ini Ditutup Lagi Langsung Ya Tunggu Sampai Matang Lagi Seperti Tadi Ini Hasil Yang Pertama Ya bunda Cantik Cantik Sekali Kan Montok Montok Ini Bawahnya Juga Pas Tidak Hangus Seperti Ini Mantap Kan Bunda Ini Pemanggangan Yang kedua Udah Matang Lagi Juga Ya bunda Sama Sama Montok Montok Sekali Tandanya Matang Itu Tidak Ada Yang Lengket Lalu Lalu Saya Angkat Seperti Ini Cantik Juga Semuanya Cantik Kan Bunda Kita Lihat Yang Pertama Tadi Udah Dingin Bisa Kita Lihat Dalamnya Kalau Dalamnya Itu Sangat Lembut Nah Ini Bunda Hasil Apem Panggang Tapi Singkong Jadi 14 Bici Montok Montok Sekali Ya bunda Ini Warnanya Juga Cantik Putih Bersih Tidak Hangus Juga Bawahnya Sedang Seperti Ini Kita Lihat Dalamnya Kalau Dalamnya Itu Sangat Lembut Wow Mantap Sekali Kan Bunda Lembut Banget Kayak Bolu Ya Bunda Silahkan Dicoba Ya Bunda Terima Kasih Udah Selalu Nonton Video Saya Jangan Lupa Like Dan Subscribe Untuk Ikuti Resep Resep Saya Berikutnya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh